Seperginya In Hong, Kat Po bergelisah sendirian. Ia tidak mengerti akan cara bertindaknya kakak seperguruan itu yang ia anggap telah mengambil jalan memutar. Dari tidak mengerti, ia menjadi penasaran. Kenapa In Hong tidak mengambil jalan memotong yang dekat? Menurutnya, asal si bandit hidung merah dibekuk, maka teranglah sudah perkara gelap itu. Berdasarkan pengakuan si hidung merah, bukankah mudah akan mencekup penjahat yang bersembunyi di balik layar? Bukankah dengan begitu, rahasia besar itu akan lantas pecah sendirinya? Bukankah orang di balik layar itu mudah dikenali karena mempunyai empat buah gigi emas? Jikalau si jahat tidak lekas dibekuk, maka di sungai di jembatan Xingxi itu pasti bakal timbul lebih banyak mayat lagi. Tong Soat Kuan telah meminta ganti sembilan jiwa. Sekarang baru lima, masih ada empat jiwa lagi. Kejahatan itu jadinya perlu segera dicegah dan ditindas. Eh, Kat Po, kenapa kau tampaknya sangat tidak tenang? Tanya Hiang Kat, yang melihat orang seperti berdiri salah dan berduduk salah. Tidak apa-apa, aku cuma merasa iseng. Kat Po menjawab. Ia mendusta karena ia percaya Hiang Kat telah dapat membaca hatinya. Tak mau nona itu nanti mencegah ia pergi ke Tsao Ho Ching. Jikalau kau iseng, mari aku temani kau main catur. Tidak, aku tidak mau main catur. Sebelah kakiku terasa tak enak. Kalau dipakai duduk diam saja, mungkin dia menjadi makin tak enak lagi. Hendak aku berjalan-jalan sebentar di luar untuk melemaskannya. Bukankah kau hendak pergi ke Tsao Ho Ching? Hiang Kat tanya. Oh, bukan, bukan. Kat Po menyangkal cepat. Benar-benar aku hendak berjalan-jalan saja sebentar. Kat Po jujur, tak pernah ia mendusta. Maka itu, Hiang Kat percaya padanya. Kau terendam lama di sungai. Mungkin otot-otot kakimu kaku, katanya. Sekarang kau baik rebah-rebahan saja. Nanti aku ambilkan air hangat untuk dipakai menghangatkannya. Terima kasih, Hiang Kat. Jangan kau ambilkan aku air hangat. Aku lebih suka berjalan-jalan saja. Baiklah kalau begitu. Mari aku temani kau. Tak usah, tak usah. Kat Po menolak pula. Kau lagi repot. Kau mesti menyediakan santapan malam. Biar aku pergi berdua OA. Aku akan jalan hanya seputaran. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, jangan kamu pergi jauh-jauh. Mungkin aku pergi jauh juga, kata Kat Po. Belum pernah aku jalan sampai di ujungnya sebuah jalan besar yang panjang. Atau aku hanya akan putar kayun di sekitar sini. Ia berkata demikian, karena ia belum pernah pergi ke Tsao Ho Ching. Nah, kau pergilah, kata Hiang Kat. Kau mesti lekas kembali. Kat Po mengangguk. Terus bersama OA, ia bertindak keluar. Di luar pagar pekarangan, ia menoleh dan mengulapkan tangannya seraya berkata, Sampai ketemu pula Hiang Kat. Hiang Kat pun membalas lambayan tangannya. Setindak demi setindak, Kat Po mengajak O-O-E berjalan. Setindak demi setindak, mereka meninggalkan rumah mereka. Makin jauh, makin jauh mereka pergi. Sang surya dan musim berontok yang bercahaya keemasan mulai selam di ufuk barat. Akhirnya, dengan sebuah roda tiga, mereka pergi ke Tsao Ho Ching. Kat Po, kita pergi kemana? Tanya O-E, heran. Ia tolol, tetapi ia mengerti bahwa untuk berjalan-jalan, tak usahlah orang duduk di kereta. O-E, aku ndak pergi membekuk si telur busuk, sawut Kat Po, terus terang. Ialah si telur busuk yang membunuh orang. Kau pikir saja, apakah bangsa mereka itu dapat dibiarkan hidup sekalipun buat satu atau dua hari lamanya? Memang tidak. Tidak sekalipun satu atau dua jam, sawut O-E. Benar. Nah, sekarang kau bilanglah, kau suka atau tidak, mengikuti aku membekuk si telur busuk beberapa antaranya untuk membinasakannya. Aku memang paling gemar membekuk si telur busuk. O-E berkata, gembira. Ketika mereka sampai di Tsao Ho Ching, cuaca belum lagi gelap. Dengan bertanya-tanya kepada orang, Kat Po dapat mencari tempat pekuburan keluarga O-E. Benar. Tidak jauh dari situ. Terlihat sebuah rumah gubuk. Tempo Kat Po berdua menghampirkan. Pintu gubuk itu dikunci dengan sebuah kunci kuningan model kuno. Si hidung merah tidak ada di rumah, kata Kat Po menyesal. Dia tidak ada di rumah. Habis kemana kita pergi mencarinya? Tanya O-E. Kat Po melihat sekeliling. Tempat ini sepi dan tidak ada tetangganya, katanya. Mari kita pergi ke sana untuk mencoba mencari keterangan. Ia menunjuk ke depan. Sejauh satu li atau lebih, di sana tampak samar-samar sebuah kampung kecil. O-E menurut. Mereka sampai di tempat yang ditunjuk itu, di mana mereka mendapatkan belasan rumah bilik. Di depan itu ada sebuah tegalan kosong. Kebetulan di depan sebuah rumah ada seorang laki-laki tua lagi duduk menghisap pipa panjang. Kat Po bertindak kepada orang tua itu. Paman, dapatkah aku numpang bertanya? Ia menyapa. Orang tua itu mengawasi. Ia mengurut kumisnya. Kamu tanya apa? Ia membalas. Aku mohon bertanya tentang si hidung merah dan rumah gubuk di dekat tempat pekuburannya keluarga O-E. Kat Po memberitahukan. Oh, apakah kau maksudkan si hidung merah Tau Kin? Dialah penjaga kuburan keluarga O-E itu. Ada urusan apakah kamu? Kami ingin bicara sedikit dengannya. Kalau begitu, pergi kamu cari dia di gubuknya. Dia tidak ada di sana dan pintunya pun dikunci. Baik, kamu tunggui saja di depan rumahnya. Dia tentu akan pulang. Kami tidak dapat menunggu lama, kata Kat Po yang tidak sabaran. Jikalau demikian, pergi cari dia di rumah makan. Aku tanggung kamu bakal dapat menemuinya. Rumah makan yang mana itu? Di mana letaknya? Di sana, sekitar dua atau tiga li, ada sebuah pasar. Di sana ada sebuah warung teh serta sebuah rumah makan. Kamu pergi saja ke salah satu di antaranya. Kat Po menurut. Ia ajak O-E pergi ke pasar itu. Mereka mendapatkan sebuah rumah makan yang buruk segalanya. Tetapi setiap meja penuh dengan tamu. Sampai di meja kasir penuh juga. Rumah makan ini sangat ramai, kata O-E. Entah si hidung merah, dia ada di sini atau tidak. Aku akan menunggu di muka pintu, kata Kat Po. Kau yang masuk mencari padanya. Kelihatannya semua orang di sini berhidung merah, kata O-E, yang tolol, yang menjadi bingung. Kau cari saja yang hidungnya paling merah, yang bernama Tau Kin, kata Kat Po. O-E mengangguk, ia bertindak masuk. Seorang pelayan menyambut. Nona mau minum? Sapanya. Menyesal. Semua kursi penuh. Kalau suka, Nona menyender saja di meja kasir itu. Aku tidak mau minum. Aku hanya mencari orang. Saud O-E terus terang. Ia lantas menghampiri meja pertama untuk mengawasi tamu-tamu yang duduk di situ. Rata-rata mereka sudah berusia lanjut, tetapi hidungnya tidak cukup merah. Ia terus pergi ke meja nomor dua. Ia berdiri mengawasi setiap tamunya, yang semua muda dan bertubuh tegap. Aha, kata seorang. Di sini telah datang seorang ahli nujum wanita. Eh, berapakah bayarannya buat satu orang? Siapa yang mau melihat-lihat kau? Kata O-E. Habis, mau apa kau mengawasi kami? Tanya seorang muda lainnya. Aku mau melihat hidungmu merah atau tidak. Aneh. Ada apakah sangkut pautnya hidungku merah atau tidak? Tegur orang itu, yang dengan sebilah tangannya lantas menutup hidungnya sendiri. Kau pergilah. Awas. Nanti kau merasakan bogem mentahku. Hei, apakah kau mau berkelahi? Tanya O-E. Kau tahu siapa aku? Kau siapa? Akulah nenek moyangnya si tukang berkelahi. Lekas kau singkirkan tanganmu dan kasih aku lihat hidungmu. Anak muda itu menjadi gusar. Ia berbangkit berdiri sambil terus melayangkan tinjunya. O-E tidak menyingkir. Ia hanya mengangkat tangannya, menyambut tinju orang untuk dicekal pergelangan tangannya. Mari kasih aku lihat hidungmu, katanya. Pemuda itu meronta tetapi sia-sia belaka. Segera ia ketahui si nona lihai. Kau lihatlah, katanya. Terpaksa, hatinya panas. O-E melihat hidung orang tidak merah. Ia melepaskan cekalannya. Hidungmu tidak merah, katanya. Kau tidak ada sangkut pautnya. Lantas ia pergi ke meja lain mengawasi setiap tamu. Ia tidak menemui orang yang hidungnya merah sekali. Di satu pojok ada sebuah meja dengan dua orang tamunya. Tetamuin satu yang besar tetapi hidungnya hitam, hitam yang kemrah-mrahan. Tepas tekiwul kiwkat peyo. Di sini tidak ada si hidung merah. Ada juga yang hidungnya hitam, katanya. Mari kita pergi ke warung teh. Katpo menurut tanpa ragu. Tapi belum berjalan jauh, mendadak ia mendapat pikiran. Orang berhidung merah, itulah biasa. Tidak demikian dengan orang yang hidungnya hitam. Bukankah itu hidung yang disamarkan? Maka ia lantas berkata, Mari kita kembali. Mungkin si hidung hitam sebenarnya berhidung merah. O.A. menurut. Selagi berjalan, mereka melihat seorang dengan baju dan celana biru lagi berlari-lari pergi dengan seorang lain yang berdandan secara barat, yang naik sepeda, mendayung sepedanya beberapa ratus langkah di depan. Itulah dia si hidung hitam, kata O.A. Ia mengenali dua orang yang tadi itu. Mari kita susul, ajak Katpo. Dan ia lantas lari. O.A. pun lari menyusul. Si baju biru lari ke Tegalan, tapi belum jauh ia terjatuh. Kau toh Tau Kin, penjaga kuburan keluarga O.A., tanya Katpo. Bukan, bukan. Aku bukan Tau Kin. Orang itu menyangkal, tapi wajahnya bingung. Kau benar atau bukan, hidungmu akan jadi buktinya, kata Katpo, sambil memegang tangan orang itu dan memakai ujung bajunya untuk menyekah hidungnya. Hanya sedetik, lantas nampak hidung sejati orang itu. Sebuah hidung yang merah sekali. Hampir kita terpedayakan, kata O.A. Kiranya dia menyembunyikan hidung merahnya. Tau Kin, bukankah kau tahu bahwa kau sudah melakukan satu perbuatan busuk? Katpo bertanya dengan tegas. Tidak, Nona. Tidak pernah aku berbuat busuk. Orang itu membantah. Bukankah bersama seorang kawanmu kau telah menculik seorang wanita yang kau kurung di dalam rumah gubukmu? Katpo mendesak. Kau jawablah. Tidak, tidak. Orang itu menyangkal terus. Kepalanya digoyang-goyangkan. Kau tetap menyangkal? Tanya O.A. Awas, akan aku banting kau hingga mampus. Nona yang kuat ini sudah lantas mengangkat tubuh orang itu tinggi-tinggi. Lepas, lepaskan aku, teriak Tau Kin. Akan aku mengaku. Ia takut sekali. Kau bicara terus terang. Kau akan memperoleh keampunan, kata Katpo. O.A., turunkan dia, O.A. menurut. Nah, lekas kau berikan pengakuanmu, bentaknya. Sebenarnya akulah seorang baik-baik, kata Tau Kin. Kerjaku ialah menjagai pekuburan keluarga O.A. itu. Cuma aku doyan minum arak. Kemarin tengah hari aku kedatangan seorang kakakku dan sanak jauh. Dia minta pinjam gubuku buat satu atau dua hari buat menyembunyikan seorang perempuan. Aku dijanjikan upah setahil uang emas. Aku tamak aku berikan gubuku itu. Kakakku itu datang bersama beberapa kawannya. Mereka membawa seorang wanita. Tadi siang wanita itu sudah dimerdekakan. Siapakah itu orang bermuka kuning yang bergigi emas? Tanya Katpo. Aku tidak kenal dia. Kau menyangkal pula ya? Memang aku tidak kenal dia juga yang lain-lainnya. Aku cuma kenal kakakku itu yang bernama Oihok Kin. Jadinya kakakmu itu menjadi kocok bandit, bukan? Tanya Katpo. Dia bukan bandit, hanya tukang pukul. Ha, tukang pukul, silah Katpo. Tukang pukul itu adalah buaya darat. Dia menjadi tukang pukul siapa? Dia menjadi orangnya Siang Hot, cabang atas yang mendapat julukan Paput Si. Paput Si itu berarti kalau dihajar, dia tak pernah mati. Maka itu, tentunya Siang Hot itu si buaya besar. Dimanakah tinggalnya dia? Dia tinggal di sebelah barat Wu Chiyocheng di Cao Chiato, membuka toko barang kelontong. Istrinya bernama Qiang Kiao Tin. Jandanya Toh Engjin. Mereka menikah selekas kematiannya Engjin itu. Kenapa kau tahu hal mereka begitu jelas? Kakakku itu yang memberitahukannya. Apakah Siang Hot mempunyai empat buah gigi emas? Aku tidak tahu. Kemarin selama di gubuku, aku lihat si muka kuning seperti pemimpin mereka. Semua orang menurut perintahnya. Kakakku pun menurut saja. Dia mungkin Siang Hot. Girang Katpo dengan keterangan Toh Kin itu. Qiang Kiao Tin mesti si pemegang peranan utama, sebab dialah yang menyebabkan kematiannya Tong Soat Koan dan Joi Go. Maka ia pikir, asal ia menawan Kiao Tin dan Siang Huat, perkara itu bakal menjadi terang dan selesai. Maka ia lantas merdekakan si hidung merah. Lalu bersama Oh Ah, ia pergi dengan berjalan kaki, sampai mereka mendapatkan kereta roda tiga yang membawanya ke Cao Chiato. Hari sudah gelap ketika mereka sampai di depan toko kelontong Siang Huat. Mereka melihat dua orang bocah usia belasan berada di depan toko. Rupanya, kedua bocah itu menjadi pelayan toko. Sekarang, kaulah yang menjaga di depan, kata Katpo pada Oh Ah. Aku yang akan masuk ke dalam buat membekuk Qiang Kiao Tin dan Siang Huat. Oh Ah menurut, maka ia berdiri menyender di tiang lentera jalan besar di muka toko. Katpo terus bertindak memasuki toko itu. Bukankah ini tokonya Paput Si Siang Huat? Ia tanya kepada kedua bocah itu. Salah seorang bocah mengangguk. Apakah Siang Huat ada di rumah? Apakah kau mempunyai urusan dengannya? Bocah itu balik bertanya. Ya, guru kami tidak ada di rumah. Dapat kau berurusan dengan ibu guru kami, Subo Kiang Kiao Tin. Mana dia ibu guru kamu itu? Dia ada di atas Lauteng lagi tidur, saut bocah yang lainnya. Kau tunggu sebentar, nanti aku mengabarkan kedatanganmu kepadanya. Tak usah, nanti aku sendiri yang naik ke Lauteng, kata Katpo. Ia takut Kiao Tin curiga dan kabur. Maka ia naik dengan menjejak meja untuk berlompat. Tepat ia tiba di undakan tangga, di atas Lauteng terdengar berkeriningnya kelenengan. Ia tidak takut, ia naik terus. Baru ia naik kira dua pertiga tangga Lauteng atau dan atas terlihat jatuhnya sehelai daun pintu. Ia terkejut, lekas ia mengangkat kedua tangannya untuk berjaga. Sudah berat? Daun pintu itu menekan terus. Terang dari atas ada orang yang menolaknya. Dengan tenaganya yang besar, Katpo dapat bertahan. Dengan begitu, ia cuma terhalang tetapi tidak tertindih. Karena daun pintu sebesar mulut tangga, ia tidak dapat naik terus. Toh, dari sela-sela daun pintu itu, ia melihat sepasang kaki wanita dan sepasang kaki pria. Jelas sekali, mereka itulah yang menolak, yang bertahan. Tengah kedua pihak berkutat, di bawah tangga muncul seorang lain. Ia bertindak berindap-indap menaiki undakan tangga. Sebelah tangannya mencekal sebilah pisau belati. Bagaikan bayangan, ia menghampiri si Nona. Katpo mengerahkan tenaganya. Perlahan-lahan, daun pintu terangkat naik. Dua orang di atas itu kalah tenaga. Justru itu, orang yang mendatangi semakin dekat. Secara mendadak, ia menikam. Berbarengan dengan itu, dua orang di atas itu kewalahan. Mereka menghentikan percobaannya merintangi. Mereka melepaskan daun pintu, lalu lari ke dalam kamar. Di saat itulah, Tikaman sampai kepada tubuhnya si Nona. Terima kasih telah menonton!